Selamat pagi semuanya, kita mau mulai sekolah minggu hari ini ya, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan Serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari, Jalan Serta Yesus, Serta Yesus namanya, Jalan dalam suka, Jalan dalam luka, Jalan sertanya setiap hari, Jalan dalam suka, Jalan dalam luka, 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 Jalan Dan sertanya setiap hari Jalan-dalam suka, jalan-dalam luka Serta Yesus selamanya Kita jalan, kita berolah-olah Kita menyanyi, menunjukkan lagu ini Jalan-jalan serta Yesus Dan sertanya setiap hari Jalan-jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan-dalam suka, jalan-dalam luka Jalan serta Yesus selamanya Jalan-dalam suka, jalan-dalam luka Serta Yesus selamanya Ya, tadi kita sudah berjalan bersama Tuhan Yesus Nah, untuk memulai sekolah minggu pagi ini Kita mau berdoa ya Kita lipat tangan, tutup mata, tunda kepala Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat hari ini, buat pagi ini Kami bisa bangun pagi dengan keadaan yang sehat Tuhan pimpin kami hari ini untuk memulai sekolah minggu Berkati pelajaran hari ini Sehingga kami anak-anakmu menjadi anak yang taat, setia Mengikut engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah, amin puji Tuhan Kita mau absen dulu ya Nanti anak-anak asuhan yang tante Absen namanya bilang Tunjuk tangan saya tante Ada Argia selamat pagi Ada Jacob Raka Karel Hazael Izumi Fanka selamat pagi Ada Damar Afi Giandra Olive Gemma Etna Selamat pagi Ada Nara Jejen Julia Louis Selamat pagi Ada Kinaya Mama Audrey Ada Alona Selamat pagi Ada Harel Zoella David Eben Caca Raditia Selamat pagi Lalu ada Dede Felicia Dan Adik Lukas Selamat pagi Semuanya Apa kabar Hebat dan anak asuhan masih setia ikut sekolah minggu ya Nah Tante Juga Mau ingatkan Apa ya Mau ingatkan kepada anak-anak asuhan Untuk setia memberikan Persembahan Nah persembahan ini Persembahan ini bisa nanti dimasukkan ke dalam amplop kotak persembahan Ditutup Lalu dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja melalui papa dan mama Atau bisa ditransfer Ya Persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan Pekabaran injil dan pelayanan Tuhan lainnya Terima kasih anak-anak asuhan yang sudah setia Mama dan papa yang sudah setia memberikan persembahan untuk Tuhan Nah kita mau nyanyi lagu sekali lagi ya Sebelum kita belajar firman Tuhan dari Oma Yeni Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Jawab Oh Girama, Haleluya Oh Girama Yesus sama cinta pada saya Oh Girama Ya, Ya, Ya Ku jawab Ya, Ya, Ya Ku jawab Ya, Tuhan Ku jawab Ya, Tuhan Ku jawab Ya, Ya, Ya Ya, Ya, Ya Ku jawab Ya, Ya, Ya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Tuhan Yesus Dengar Tuhan Yesus panggil nama kita tadi Tuhan Yesus mau anak-anak asuhan mengikut Tuhan Mengikut Tuhan keputusanku Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama Oma Yeni Sekarang anak-anak asuhan duduk yang baik Mulutnya dikunci Tuhan Yesus mau berikan firmannya ya Silahkan Oma Yeni Silahkan Oma Yeni Halo semua anak asuhan Selamat pagi, selamat hari Minggu Bertemu lagi dengan Tante Yeni Sekarang Tante Yeni siap bercerita Alkitab untuk anak-anak Kalian siap mendengar cerita? Yuk sebelum kita dengar cerita Alkitab Kita nyanyikan lagu ini dulu Aku siap mendengar cerita Aku siap mendengar cerita Duduk tegak, tangan dilipat Mata ke depan siap mendengar Kalian duduk ya Duduk yang tenang Buka telinganya Tante Yeni akan bercerita Alkitab Pada hari Minggu pagi ini Cerita Alkitab kita pada pagi ini Diambil dari kitab Ruth Ruth pasal yang pertama Ayat 1-22 Kitab Ruth bercerita tentang sebuah keluarga bangsa Israel Keluarga ini adalah keluarga Bapak Eli Meleh Dan istrinya bernama Ibu Naomi Bapak Eli Meleh dan Ibu Naomi Punya dua anak laki-laki Mahlon dan Kilion Keluarga Bapak Eli Meleh Tinggal di kota Bethlehem Di tanah Judea Pada suatu hari Di negeri Di kota Bethlehem Terjadi kekeringan Tanah menjadi kering Tanaman menjadi mati Kering Juga tanaman gandum Menjadi kering dan mati Sehingga Bangsa Israel Tidak bisa mendapatkan Makanan Mereka semua kelaparan Demikian juga dengan Bapak Eli Meleh dan keluarganya Mereka juga tidak bisa mendapatkan makanan lagi Mereka kelaparan Karena itu Bapak Eli Meleh Memutuskan Untuk pindah ke negeri Moab Supaya di negeri Moab Mereka bisa mendapatkan makanan Dan tidak kelaparan lagi Di Moab Mahlon dan Kilion Kedua anak Bapak Eli Meleh tadi Menikah dengan perempuan dari negeri Moab Mahlon menikah dengan Orpa Kemudian Kilion Mengambil istri Ruth Orpa dan Ruth Adalah perempuan dari negeri Moab Orpa dan Ruth Tidak percaya kepada Tuhan Cukup lama Mereka tinggal di negeri Moab Kemudian Bapak Eli Meleh meninggal di negeri Moab Juga Kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion Meninggal juga di negeri Moab Sekarang Ibu Naomi Hanya tinggal berdua saja Dengan Menantunya Orpa dan Ruth Karena Suaminya dan kedua anak laki-lakinya Sudah meninggal Ibu Naomi memutuskan Untuk pulang kembali ke rumahnya di Bethlehem Orpa dan Ruth Kedua menantu ibu Naomi Memutuskan untuk ikut bersama-sama ibu Naomi Pulang ke Bethlehem Di tengah perjalanan menuju ke Bethlehem Ibu Naomi menyuruh Supaya Orpa dan Ruth Pulang saja ke rumahnya di negeri Moab Kembali kepada bangsanya Jangan ikut ibu Naomi Ke Bethlehem Akhirnya Orpa memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya di negeri Moab Tetapi Ruth memutuskan untuk tetap ikut ibu Naomi pulang ke rumahnya di kota Bethlehem Ruth berkata Kepada ibu Naomi Ruth berkata bahwa Allah mulah Allah ku Ruth sekarang percaya Kepada Allah Yang dipercayai oleh ibu Naomi Sekarang Ruth percaya kepada Tuhan Dulu Ruth adalah seorang perempuan Moab yang tidak percaya kepada Tuhan Tetapi sekarang Ruth percaya kepada Tuhan Ruth mau beribadah kepada Tuhan Ruth mau menyembah Tuhan Sama seperti ibu Naomi Sekarang Ruth memutuskan Untuk mengikut Tuhan Bagaimana dengan kalian Anak-anak asuhan Apakah Kalian Sungguh-sungguh Mau mengikut Tuhan Seperti Ruth Mau kalian sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Seperti Ruth Nah Tante ini akan beri contoh-contoh Bagaimana Kalian Mengambil keputusan Untuk mengikut Tuhan Yesus Contohnya gini Pada hari minggu Apakah Kalian Lebih memilih Untuk mengikut Tuhan Apakah Pada hari minggu Kalian lebih memilih Untuk bermain Bersama teman-teman Naik sepeda Bermain bola Di taman Atau Pada hari minggu Kalian lebih memilih Untuk ikut sekolah minggu Dan beribadah Di gereja Kalau kalian Kalau kalian adalah Anak-anak yang sungguh-sungguh Mau ikut Tuhan Yesus Mana yang kalian pilih Contoh lain Apakah Anak-anak Lebih suka Sepanjang hari Bermain games Bermain HP Atau anak-anak Lebih suka memilih Berdoa Dan membaca Alkitab Mau pilih yang mana Ayo Kalian Kalau mau Sungguh-sungguh Mengikut Tuhan Yesus Kalian mau pilih yang mana Contoh yang lain lagi Kalian Memakai uang Jajan kalian Sepanjang hari Untuk jajan Atau Kalian Lebih memilih Untuk Memberi uang Persembahan Ke gereja Kalau anak-anak Tuhan adalah Anak-anak Yang sungguh-sungguh Mau mengikut Yesus Mana yang kalian pilih Ayo Kalian pilih yang mana Tuhan Yesus Sungguh Mengasihi Kalian Tuhan Yesus Rela Menderita Sampai mati Di kayu salib Karena Tuhan Yesus Mau Mengasihi Kalian Mau Mengampuni Semua Kesalahan Kalian Dan Mau Menjadikan Kalian Anak-anaknya Kalau Kalian Mau ikut Tuhan Yesus Kalian Harus Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Mau Terus Belajar Ikut Ajarannya Dan Perintah Perintah Tuhan Yesus Itu Artinya Anak-anak Sungguh-sungguh Mau Mengikut Tuhan Yesus Anak-anak Asuhan Yang Sungguh-sungguh Mau Mengikut Tuhan Yesus Pasti Adalah Anak-anak Yang Suka Ikut Sekolah Minggu Karena Di Sekolah Minggu Kalian Bisa Menyanyi Memuji Tuhan Kalian Bisa Berdoa Kalian Bisa Memberi Persembahan Dan Mendengarkan Cerita Arti Nah Itu Adalah Keputusan Yang Baik Anak-anak Mengikut Tuhan Yesus Caranya Adalah Dengan Setia Ikut Sekolah Minggu Mari Kita Nyanyikan Lagu Ini Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku Tak Intang Ku Tak Intang Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku Tak Tadi adalah cerita Alkitab kita Bagaimana Ruth memutuskan untuk mengikut Tuhan Kalian juga sudah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Dan mau ikut Tuhan Yesus Dengan menaati semua ajaran dan perintah Tuhan Yesus Sekarang kita mau menghafalkan ayat-hafalan kita ya Ayat-hafalan kita pagi ini diambil dari kitab Wahyu 2 ayat 10C Wahyu 2 ayat 10C Hendaklah engkau setia Hendaklah engkau setia Wahyu 2 ayat 10C Hendaklah engkau setia Hendaklah anak-anak setia Terus menerus sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Dengan cara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Dan mengikuti menaati semua ajaran dan perintah Tuhan Yesus Itu artinya anak-anak setia Itu artinya anak-anak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Dengan demikian Sekolah minggu kita pagi ini sudah selesai Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Tetap semangat ikut sekolah minggu Selamat hari minggu Sebelum kita tutup sekolah minggu kita Mari kita berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan Yesus Saya sudah mendengar cerita Alkitab pagi ini Saya belajar dari Ruth Bagaimana Ruth sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Dan mau mengikut Tuhan Yesus Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus Dan sungguh-sungguh mengikut engkau Tuhan Yesus tolong saya Jaga saya, lindungi saya Beri saya kesehatan sepanjang minggu ini Berkati saya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa dan mengucap syukur Amin Nah sekolah minggu kita selesai Selamat hari minggu Sampai minggu depan Salam Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!